Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi dengan saya Denny Rumbara Nah di video kali ini Saya akan coba membuat tutorial potong rambut lagi buat teman-teman ya Jadi pada potongan kali ini Saya akan coba memberikan tutorial Tentang potongan rambut yang paling banyak Atau masih banyak diminati sampai sekarang ya teman-teman ya Masih banyak diminati sampai sekarang Jadi bener-bener masih digandungi banget Terutama bagi teman-teman anak muda atau remaja ya Lebih tepatnya disini menamakan populernya potongan rambut dua jari ya Jadi potongan yang low Bagian bawahnya tipis Bagian atasnya dibiarkan agak menggumpa Jadi mainnya di kelas medium atau kelas bawah ya disini ya Jadi potongannya tipis banget Sebelum lanjut ke videonya Yang belum subscribe saya minta subscribe dulu Jangan lupa juga bunyikan loncengnya Agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya Untuk mendapatkan video terbaru yang bermanfaat Buat teman-teman tukang cukur pemula Dan teman-teman umum juga sekitarnya ya Jadi yang belum subscribe saya minta subscribe dulu Oke yang pertama kita pakai com nomor 1,5 ya Dengan cara di close Untuk membuat pola bagian bawahnya Ya disini kita buat pola bagian bawah Dengan com 1,5 close Dengan cara agak sedikit di flick ya Membuat pola dua jarinya Kayak gitu Jadi membuat Polanya dulu disini Kita pakai com 1,5 Dengan cara di flick Sampai muter ke bagian Belakang Sama bagian Kanan Ini bagian kiri ya Oke selanjutnya Adalah kita membuat pola dengan Nol open ya Disini ya Dengan nol open Atau kalau misalnya ada com Bisa juga teman-teman dengan memakai com Setengah ya Tapi kalau disini saya pakai open aja Dengan cara di flick juga Membuat gradasi pertama disini ya Sengaja saya disini Nggak dikasih nol Karena untuk membuat Lainnya ya Jadi untuk membuat trim lain bagian bawah Supaya kelihatan di list nantinya ya teman-teman ya Jadi kita buat click lagi dari bawah Nah bagian sini Kira-kira agak di satu jari ya Agak di satu jarian disini Nah ini ada jerawat Ini temennya Hajar jerawatnya Agak keluar tuh Darahnya dikit-dikit Jadi kita buat com Setengah Nol open ini Membuat pola disini ya Sampai bener-bener dia Rata Sampai membuat garis Kayak gitu Diputar Bagian kiri Bagian belakang Sama bagian kanan Disini saya menyetokan hanya bagian Kiri aja ya teman-teman ya Karena kalau misalnya saya ambil gambar Di bagian kanan di kebetulan Backlight juga Jadi gambarnya akan kelihatan gelap Kayak gitu Teman-teman ya Oke kalau misalnya ada pertanyaan Seputar teknik Haircutting tutorial Teman-teman boleh langsung Di kolom komentar aja ya Atau misalnya boleh langsung Di follow instagram saya Danirumbara Teman-teman boleh juga Untuk mendm ke saya Untuk pertanyaan seputar Tentang teknikal potong rambut Dan kebetulan juga Saya membuka kelas pripat Buat teman-teman ya Yang berminat belajar Barang saya Untuk belajar Kita belajar bersama Tentang pripat potong rambut ya Jadi disini akan saya Sharingkan kepada teman-teman Saya ajarkan bagaimana Teknik basic potong rambut Dari 0 Sampai bisa nyukur gitu ya Jadi yang ini terbuka banget Untuk teman-teman juga Yang pemula Atau misalnya Yang belum belajar cukur Sama sekali Atau misalnya Buat teman-teman yang udah profesional Yang udah pengen upgrading skill Saya menerima Kita belajar sama-sama ya Oke kita lanjut Sekarang kita pakai Com nomor 1 ya Untuk menghilangkan garis Di bagian setengah disini ya Kita hilangkan garis Di bagian setengah Dengan memakai Com 1 close Ya disini Memakai com 1 close Dengan cara di flick Juga sama disini ya Jadi di flick Dengan cara Menghilangkan garisnya Oke Jadi potongan 2 jari ini Kalau kita bilang sih Gampang-gampang susah ya Jadi teman-teman yang pemula Biasanya agak kesulitan juga disini Karena untuk membagi space-nya Membagi space Potongan-potongan Potongan-potongan Yang pola-pola bawah Ini agak sedikit susah Sebenernya Cuman Saya ada Ada cara Cara-cara yang cepat Sebenernya Untuk potongan ini Dengan cara Pake com setengah Tuh agak di Simub Jadi dibentuk C kan Langsung akan Sekali jadi Tapi disini Saya Saya sengaja Untuk buat video tutorial Supaya teman-teman Tahu step-stepnya ya Jadi teman-teman Susunan-susunan Comnya Sambil kita ngapalin juga Susunan-susunan Comnya biar Lebih paham lagi Itu buat teman-teman Pemula Nanti kalau misalnya Teman-teman udah Paham banget Dengerti banget Jadi Udah tangannya Udah bener-bener Lincah dan terlatih Teman-teman bisa langsung Pake com setengah aja Langsung disimub Ngebentuk Udah itu langsung Di overcom Gitu Nah gitu ya Oke selanjutnya Nah garis pola setengah Udah hilang sama satu ya Sekarang kita akan Pudarkan bagian atas ya Bagian atas tadi kan Masih Belumbung nih Yang bagian Satu setengah tadi Kita pudar Kita urai Dengan memakai Com disini Kita urai Dengan memakai Com 3 Sebenarnya Kalau misalnya Tadi mau pake Com 3 juga Pertama bisa sih Tapi kalau saya Pake com Satu setengah Untuk melihat polanya Supaya jangan terlalu tinggi Kalau misalnya Sama 3 di awal Kadang-kadang Ketinggian juga Nanti jadinya bukan Potongan 2 jari juga Nah untuk potongan ini Teman-teman Ada yang bilang Potongan mandarin Juga ada ya Jadi potongan mandarin Terus lagi potongan 2 jari Itu sebenarnya Sama-sama aja Malah ada yang bilang Morisei Ada juga gitu kan Tergantung penamaan-penamaannya Saya belum menemukan Data yang otentik Tentang penamaan Sebenarnya model ini Itu namanya Model apa sih gitu ya Tapi yang paling penting Ini adalah ya Intinya semua model Cenderung lebih kepada Undercut sih ya Jadi potongan bawah ya Potongan pinggir gitu Jadi potongan-potongan Cuman yang ngebedain Adalah polanya aja Jadi pola yang low Medium Sama yang high Jadi potongan Potongan yang pola bawah Pola sedang Sama pola tinggi Gitu aja Mengebaginya ya Oke kom 3 sudah Kita lanjut ke kom 2 Untuk mengurai bagian bawahnya Ya Kita kom 2 dengan lever Close Eh open sorry Dengan open 2 open ya Jadi untuk mengurai bagian bawah yang 3 Tadi kayak gitu Nah kalau misalnya untuk kondisi rambut Tergantung kondisinya Kalau teman-teman mau Mau pakai gunting penipis Juga bisa ya Jadi untuk mengurai bagian gunting penipis Disini bisa-bisa banget Teman-teman memakainya Untuk memakai gunting penipis gitu Jadi untuk mengurai bagian yang bawahnya 3 Kayak gitu Bisa juga dipakai Ya Oke Sekali lagi Buat teman-teman yang belum subscribe Channel dan rumbara Saya minta subscribe dulu teman-teman ya Untuk membantu channel saya lebih berkembang Dan jangan lupa Bunyikan notifikasinya Supaya teman-teman Gak Tertinggal Gak ketinggalan update Video terbaru dari saya ya Selain konten tutorial penuh rambut Saya juga mau membahas disini Tentang coloring rambut Rambut gondrong Karena kebetulan saya juga gondrong Teman-temannya Jadi saya ngebahas juga tentang gondrong disini Jadi buat teman-teman gondronges Yang berminat untuk Berbagi sharing tips and trick Boleh banget Silahkan Oke kita lanjut Nah sekarang Kita tinggal finishing Dengan memakai Com 1.5 lagi ya Nah kelihatan Udah mulai memudar Si polanya Sekarang ke 1.5 Open ya Kita untuk menyempurnakan Bagian yang udah ngeblur Nah udah mulai ngeblur kan Nah udah mulai kelihatan kan Nah udah mulai penyempurnaan Jadi kita flick 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 aja Ya Pake dengan Com 1.5 Jadi sebenarnya Gak ada petokan khusus untuk Comnya Jadi susunan Comnya teman-teman boleh Kalau misalnya udah terlatih Teman-teman Tahu nih Akan ngegunain Jadi saya gak tersusun Gak selalu tersusun Kalau menggunakan Combat ya Jadi kadang-kadang ngacak juga Tergantung Melihat bagaimana Kondisi dan situasi Si rambutnya Seperti apa Itu Oke beres ya Teman-teman Nah sekarang kita tinggal Proses trim line Jadi membuat line Atau membuat Ngetrim Bagian Menegaskan bagian Bawa rambut Dengan memakai trimmer Disini ya Teknik trim line Jadi saya disini Pake wahal hero Iya yang kemarin Saya udah videonya Ngasih blade nya Udah diganti Dengan we mark blade Jadi pisau-pisau Yang original nya Udah tumpul Jadi saya ganti Dengan ini Kayak gitu ya Jadi kita Trim line Jadi sengaja Saya kasih setengah Supaya bisa di list Bisa di list juga Bisa di line Kayak gini ya Jadi kiri kanannya Sama juga sebenarnya Caranya seperti ini ya Oke teman-teman Jadi Udah beres ya Udah saya styling juga Kebetulan Gak gak di videoin Stylin nya Jadi seperti ini Ini hasilnya ya Jadi bener-bener Sangat recommended Banget buat teman-teman Yang pengen Gaya-gaya klasik Jadi gaya-gaya klasik Yang keren Abis Keliatannya Jadi potongannya Gak terlalu tinggi Mainnya low aja Atasnya boleh dipadukan Dengan potongan Apapun Dengan side plate Juga bisa Ya ini rekomendasi Potongan yang cocok Banget buat teman-teman Termaja Teman-teman pemuda Yang sekiranya Ingin tampil cool Dan asik Oke teman-teman Untuk video kali ini Saya cukupkan sekian saja ya Sampai jumpa Di Deni Rumbara Video tutorial selanjutnya Jangan lupa like Share and subscribe Kalau misalnya bermanfaat Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye